Intro Ya terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Waljamah bersama Kiai Misbah Nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara kita segmen terakhir Namun sebelum kita menutupi nanti dan mengikuti zikir gerak batin Saya ingin mengajak kita dan Anda semua untuk sama-sama yuk kita peduli Ya kita menyampaikan apa yang kita miliki seperti kata Kiai Misbah tadi Kalau ingin dagangannya laris ya keluarin dulu dong Ya nggak sedekahnya Nah kepada Anda yang bersemangat untuk bersedekah Silakan menyampaikan kerkening di bawah ini Insya Allah nanti akan diberikan ataupun disalurkan untuk program peduli yatim dan du'afat Yang terdapat COVID-19 Baik langsung saja kita akan mengikuti zikir gerak batin Persiapkan diri dan batin kita Terima kasih Mas Agus, Idin, Kiai Zuhri Para pemirsa di rumah Mari bersama-sama sebelum kita berdikir Gerak batin Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan untuk kita Keberkahan untuk keluarga dan bangsa ini Kita membaca al-fatihah Dengan niatan ya Allah semoga pahala-pahala daripada fatihah ini Kita sampaikan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW Kepada para sahabat Kepada para tabi'in Juga kita hadiahkan Pahala fatihah ini kepada para masyaih Kepada para guru Kepada para orang tua kita Kedua orang tua kita Kakek nenek kita semuanya Mereka kaum muslimin dan muslimat Dimanapun saja berada Yang dilupakan oleh keluarganya Mari kita baca fatihah dari tempat ini Bersama-sama dengan para jemaah sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberi cahaya di dalam kuburan mereka Dan Allah menjadikan apa yang kita baca ini Sebagai tambahan amal mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha A'udhu billahi minasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Wairil mawdubi alayhim Waladdalin Amin Para jemaah sekalian Selanjutnya mari kita membaca istighfar Memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kesalahan dan kekhilafan kita Orang yang mengaku salah itu baik Orang yang mengaku salah menunjukkan dirinya Orang yang tidak bersih di hadapan Allah Dan ini dicontohkan Oleh Nabi Muhammad s.a.w. Agar kita membaca istighfar Orang yang membaca istighfar Tidak akan diturunkan Adab oleh Allah Diri kita Keluarga kita Bangsa ini Kalau membaca istighfar Ngaku salah di hadapan Allah Insya Allah Allah tidak akan menurunkan adab dan bencana Dari rumah masing-masing Mari kita membaca istighfar Memohon maaf kepada Allah Ikuti baca istighfar kami dari rumah Astaghfirullahaladzim 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 Para jamaah sekalian Selanjutnya mari kita membaca solawat Kepada kanjing Nabi Muhammad s.a.w. Allah baca solawat Para malaikat baca solawat Ayo kau muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Dari rumah masing-masing Khususnya seluruh rakyat Indonesia Kau muslimin semuanya Mari sambungkan hati kita Membaca solawat Kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad s.a.w. Ikuti bacaan solawat kami Dari rumah masing-masing Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa salli Allahumma salli Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Allahumma salli Alaihi wa sallim Para jemaah sekalian Selanjutnya mari kita berdoa dan memohon kepada Allah Untuk keselamatan dan keberkahan diri kita Keluarga kita dan bangsa ini Mohon kepada Allah Agar bangsa dan negara ini dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana Mohon keikhlasannya kepada Kiai Zuhri Untuk memimpin doa Bismillahirrahmanirrahim Assawfirullahaladzim 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 Wa ifillana ya dal'ullah Fih hadihis-saa Wafi kullis-sa' Allahumma j'al Sayyihatina Sayyiyatiman ahbabta Wa lataj'al Hasanatina Hasanatiman abghatta Allahumma rzukna Malan yakfina Wabaytan ya'wina Wahfaz alaina Wukulana Wadiyanana Wahlina Wa amwalana Wa'qina syarran Mayyudina Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabi ema'in Alhamdulillahi Rabbil Adamin Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Salatullah, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan acara kiswah kita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episode yang mendatang dan kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita. Kaya misbah, kaya zuhri. Sampai berjumpa kembali. Wallahu wafiq ila kuwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala yasin, habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.